Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di Rahyunul Van Naili Vlog Kalian aku ada di exhibition center Harbour Jail Ini taman termasuk baru ya Dan ini masih hangat gitu Jadi masih banyak yang berkunjung Dan taman ini termasuk luas banget Dan tentunya banyak sekali spot-spot foto yang bisa kita dapatkan Ini ada tempat nongkrong ya Ada wahana buat anak main juga Tidak ini tempatnya termasuk asik ya menurutku karena disini itu luas banget terus masih sejuk jauh dari keramaian terus agak dekat dengan laut juga view yang keren banget jadi ini pas banget kalau dipakai untuk main sama anak-anak kecil gitu ini ramai banget ya guys nah ini tempatnya itu ada di sebelah kayak pelabuhan kecil gitu ya bisa dilihat ada di seberang sana itu Wan Chai jadi ini ketamanya ada di line Victoria Harbor juga gitu jadi masih sederetan gitu antara Wan Chai Admiral T sama exhibition center ini masih satu jalur ya jadi kalau kita jalan kesini ke pinggiran laut itu masih bisa terlihat dari seberang sana atau kita jalan lurus gitu nanti akan nyambungnya itu ke Admiral T atau enggak ke Sim Satsu dan juga sentral cuman hari ini di Hong Kong itu lagi kabut jadi kita enggak bisa ngelihat pemandangan dari seberang sana ini ada kayak kotak fast gitu warna-warni bagus dan ini menurut aku yang paling mencolok disini ya jadi itu kita bisa jalan masuk tuh kayak tuh kan aku suka banget ini favorit aku sih tuh kan keren banget gitu kita ngopi-ngopi dulu guys sambil menikmati kue karena disini enggak ada yang jualan jadi kita mesti bawa 9 gitu ya guys ya kita lanjut jalan lagi karena nanti aku mau nyari itu yang lagi viral itu kan kayak ada kereta gitu loh guys nanti aku akan ajak kalian kesana kita nikmati view-nya dulu ya jadi disini itu kalau semakin malem dia akan semakin terlihat keren banget karena dia ada lampu-lampu hias yang akan berwarna-warni nyala-nyala gitu nah ini teman favorit aku yang tadi aku bilang jadi aku selalu kayak enggak bisa move on dari sini gitu guys terlalu ini keren banget gak sih gitu ini semakin malem semakin banyak orang yang datang kesini ya jadi menurutku sih enggak lebih ya kalian bisa ngajak temen-temen atau anak kecil main disini pasti itu soal banget karena tempatnya luas banget dan banyak sekali spot-spot foto yang menurut aku asik nah ini kita sudah sampai di harbor expressnya ya ini keren banget ramai banget ya guys ya aku naik ke atas dulu ini tempatnya menurutku worth it banget ya boleh kesini dan jamin kalian gak bakal nyesel karena ini tempatnya keren banget guys kalau malam tuh lihat keren banget kan dan itu spot terakhir kita kita akan turun ke bawah melihat keretanya tadi yang tadi aku bilang yang sempet viral itu dan ini sayang banget kabut jadi kita gak bisa ngeliat view dari seberang sana lampu-lampunya itu gak bisa terlihat dengan jelas jadi gak apa-apa ya ini udah terbayar dengan view yang keren ini kita lanjut turun dulu habis dari kereta nanti aku akan langsung bablas pulang ya guys ya karena ini udah malam banget udah anginnya makin kenceng dan makin dingin tentunya jadi langsung kita turun aja ya aku akan review dulu keretanya ini banyak sekali cc-cc indo yang main kesini ya karena memang temennya masih baru jadi masih banyak yang berkunjung untuk melihat-lihat biasalah cuci mata gratis kapan lagi ya kalau gak dihongkong gak akan ini gak ada kita masuk ya langsung ke keretanya ini dia Robo Express kereta ada apa ya ya cuman kayak kereta biasa gak sih kalau tiap hari kita dateng dan pulang pergi gitu naik kereta ya pasti udah biasa aja sih ya jadi aku gak bisa ngomong apa-apa memang view-nya biasa aja sih keretanya ya seperti halnya kereta biasa gitu cuman kan dia seti gak jalan gitu jadi kita langsung lanjut pulang ya guys ya udah malu banget nanti lain kali aku akan bawa kalian ke jalan-jalan lagi ya terima kasih sudah menonton videoku wassalamualaikum bye-bye